Gimana sih cara gambar koala yang estetik? Kalau gambar koala kamu masih simple kayak gini aja, yuk sekarang saatnya upgrade gambar koala kamu jadi lebih estetik. Pertama-tama kita pakai pensil dulu ya untuk buat patokan gambarnya seperti biasa. Kita buat dulu lingkaran besar untuk patokan kepala koalanya, lalu dilanjut ke patokan kuping koalanya yang bentuknya kayak huruf C besar kayak gini. Dan ini kita buatnya di sisi kanan dan kiri kepalanya. Habis itu tambahin lingkaran oval yang agak besar di dalam lingkarannya sebagai hidungnya. Lalu sekalian diwarnain juga. Di sini aku sengaja sisain dikit area putih di dalam hidungnya untuk kasih sedikit pantulan sinar di hidungnya yang datang dari arah kanan. Lalu mulutnya kita buat seperti huruf W yang agak lebar dan kasih sedikit bulu-bulu di bawah bibirnya biar kelihatan fluffy. Nah jangan lupa buat matanya juga nih di samping kanan dan kiri hidungnya. Di sini aku juga sisain sedikit area putih untuk kasih pantulan sinar juga, sama kayak hidungnya tadi. Kalau kamu mau buat posisinya agak keatasan juga gak apa-apa ya. Habis itu aku tambahin tekstur bulu juga di bawah matanya. Karena aku mau buat koalanya di atas tangan, jadi aku buat dulu patokan jempolnya dengan pensil sebagai patokan, lalu buat 5 jari-jari mungil koalanya memegang sisi kiri si jempolnya. Habis itu tarik garis lengkung dari kepalanya sampai ke jarinya sebagai lengannya. Lalu buat lagi 5 bulatan kecil kayak gini di garis jempol sisi kanan untuk tangan koala satunya. Nah habis itu tinggal tebelin aja deh garis kepalanya. Kalau kamu mau buat kesan fluffy untuk koalanya, kamu bisa tambahin garis lengkung kecil dilanjut dengan garis seperti angka 3 di garis seluruh kepala dan badan koalanya. Dan kalau mau tambahin efek fluffy atau bulu-bulunya yang tebel lagi, kamu juga bisa tambahin dengan cara yang sama di beberapa area kepala, kuping, dan badannya kayak gini. Oh iya, jangan lupa buat juga garis seperti angka C di dalam kupingnya ya untuk bagian kuping dalamnya. Oke, next kita move on ke badannya. Buat 5 jari mungi lagi di bagian bawah untuk jari kakinya, buatnya nempel ke si jempol ya. Lalu dilanjut dengan garis seperti bentuk V untuk kakinya. Habis itu buat garis lengkung di atasnya menyambung ke jari kakinya. Nah kalau udah, kita tarik garis lengkung lagi dari tangan dan terus menyambung sampai ke kakinya seperti huruf C gini untuk buat badannya. Sesekali aku juga buat tekstur bulunya lagi. Habis itu tinggal tebelin aja deh jempol tangannya. Di sini aku tambahin kukunya dulu biar lebih lentik. Habis itu tebelin semua garis patokannya tanpa menimpa gambar koalanya. Lalu tambahin garis lengkung di bawah kaki koalanya dan garis zigzag kayak gini dilanjut dengan 2 garis tengah lingkaran kecil di atas kuping koalanya untuk jari telunjuknya. Jangan lupa buat juga bagian tangan yang sisi kiri. Di sini aku mulai dari jempol tangannya lagi, lalu 3 garis lengkung panjang di atas kepala koalanya untuk jari tangannya yang lagi gendong koalanya. Lalu tinggal kasih garis lurus aja ke arah bawah untuk lengannya. Kamu juga bisa tambahin beberapa sparkle juga ya di sekitar koalanya untuk kasih kesan estetik. Di sini warna sparklenya ada yang aku biarin putih, ada juga yang aku warnain biar bentuknya bervariasi. Oh iya, tapi kalau misalkan kamu mau ganti gambar koalanya jadi nemplok di atas pohon atau objek apapun itu yang kamu suka, boleh banget ya dicoba. Nah dan terakhir ini, di bawahnya aku tulis quotes tentang koala ini. Kamu juga bisa tambahin quotes apapun yang kamu suka ya di bawahnya. Atau kalau kamu mau buat bentuk koalanya sesuai dengan style atau selera kamu, boleh banget ya dicoba. Di eksplor aja dan jangan lupa kalau kamu berhasil bikin duduk koala ini, tag dan mention aku ya di instagram. Karena aku pengen banget liat hasilnya. Ini dia hasilnya dan jadi deh. Gampang kan buatnya?